Ada satu pengalaman saudara ya, dalam hidup ini kita tidak usah membela diri kita, kalau kita difitnah orang atau dijelekin orang, tapi kita percaya bahwa pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Kenapa saya berkata demikian, suatu kali ada seorang pendeta, ini pendeta yang terkenal sekali, dia mendapat masukan dari seseorang, seseorang ini dulunya bukan orang Kristen, setelah itu jadi Kristen. Nah, dan pendeta ini mendengarkan kata-kata orang ini, padahal pendeta ini tidak pernah kenal saya, tidak pernah kenal dan tidak pernah tahu saya, tapi segera ngasih ultimatum, bahwa Dautoni tidak boleh khutbah di seluruh gerejanya dia. Saya bingung benar, saya kenal tidak, tiba-tiba dikasih ultimatum, itu kan aneh, kalau saya kenal setelah itu di ultimatum, itu benar, betul nggak Pak Petrus? Saya saja kenal tidak, tiba-tiba keluar ultimatum itu, ya sudahlah. Eh, tiba-tiba, suatu kali, Jenderal Edwi Bowo, manggil saya, Daut siap Jenderal, panggilkan pendeta ini, Tuk, kaget saya, ini kan yang jelek-jelekin saya, yang ngasih ultimatum saya, backlist seluruh gerejanya dia. Aduh, kan kalau kita ini ada perintah, itu tidak boleh berkata tidak. Jepang harus siap, entah bagaimana caranya, harus jadi. Langsung saya ajak kawan saya, satu dari Pas Pampres, Eh, kamu sini dulu, let call, Daut. Lu bantu gue ini saat ini. Ada apa nih, Daut? Aduh, pendeta ini backlist saya. Tetapi, saya diperintahkan Jenderal untuk manggil dia. Gimana ini? Tenang aja. Gini, kamu pakai baju seragam. Oke, kalau saya sipil aja. Oke, memang saya sipil. Nah, pendeta ini khutbah ada di satu tempat, di ruangan itu ya, dia habis khutbah, dan pendeta ini pun juga dikawal. Ini pendeta itu ada yang dikawal, Pak Petrus. Ini pendeta yang dikawal. Wah, ada pengawalan gitu. Tapi ingat, namanya Pas Pampres, semua kan gini semua. Sengaja saya kasih Pas Pampres, yang pangkatnya let call teman saya. Apaan? Saya ikut dulu, Sioan. Ya udah, ikut. Kawan, ke sini dulu. Oke. Wah, kan dijaga ketat itu pendeta. Langsung dari sini, langsung hormat gini semua. Kan ada Pas Pampres. Wah, gini semua. Nah, setelah itu, langsung saya ketemu pendeta. Pijin, Pak Pendeta, ada perintah khusus, saya menghadap Bapak. Perintahnya, Bapak diminta menghadap di Cikias. Jam ini, jam sekian, sekian, tanggal sekian. Dan bila perlu, saat ini juga. langsung pendetanya ngeliat saya gini. Ini siapa ya? Ada satu Pas Pampres di sebelah. Pas Pampresnya gini juga. Ini siapa ini? Nah, setelah itu pendeta ini satu mobil dengan saya. Satu mobil saya, dia naik mobil Alphard. Diperkenalkan namanya dulu. Bapak namanya apa? Jabatannya apa? Langsung, nama saya Dautoni. Ini yang diutil, di seluruh gereja cabangnya se-Indonesia. Tugas Anda, sebagai apa memanggil saya? Hanya mendapat perintah khusus dari Jenderal Edwi Bowo. Jam sekian, tanggal sekian, ditunggu sama beliau. Dan saya hanya menjalankan tugas dan perintah. Jam! Diam. Setelah itu, kalau di tempat Cikias itu kan ada paser, dan ada pengawalan gitu semua. Begitu saya masuk, semua gini semua. Nah, waktu gini semua, Pak Pendetanya gini. Ini kok Pak sudah kenal semua? Ini orang siapa? Nah, setelah itu, ketemulah sama Jenderal Edwi Bowo. Lalu ngomong ke Jenderal Edwi Bowo, saya ada di sampingnya beliau, berumat, langsung saya tetap berdiri kan, yang tugas. Setelah itu ditanya, Pak Daud ini tugasnya apa Jenderal? Dia adalah pengawal khusus untuk pengamanan presiden. Pendetanya gini, langsung sampai ngomong gini. Langsung setelah itu, Tugasnya sebagai apa? Yang menjaga, mengamankan presiden, dan tugas-tugas khusus yang saya berikan. Sudah berapa lama? Sejak tahun 2004. Langsung Pak Pendetanya gini, omong-omong, baik gini-gini. Setelah itu, saya diantar. Daud, siap Jenderal, kamu antarkan Pak Pendeta. Pendetanya ngomong gini, aduh untung-untung saya, itu sialan itu orang menjelek-jelekin, kamu Daud, gak taunya kamu benar-benar pengawal khusus. Untungnya, saya gak urusan dengan kamu. Setelah dia ngomong, dia selamat sama saya, kapan kamu khutbah bisa di tempat saya? Bayangin dah. Kita gak usah bela diri. Tuhan yang bela kita. Amen. Nah, apa yang terjadi? Pendetanya gini, kapan kamu bisa khutbah tempat saya? Dan kalau ikut saya, di khutbah di tempat saya, untuk, ya ini maaf ya, pendeta yang belum terkenal, itu 750. Kalau pendet, kalau sekelas kamu, pengawal khusus, pasti beda. Saya ngomong sama Pak Pendeta. Maaf Pak Pendeta, saya ke gereja melayani, bukan cari uang, karena saya tugas untuk negara. Langsung pendetanya gini, saya gak nyangka, orang sekecil kamu, gak kelihatan, pada pengawal khusus. izin Pak Pendeta, makasih. Nah, itu pengalaman dalam hidup saya, bahwa kita ini, tidak usah membela diri kita. Dan ada satu pengalaman lagi, kalau kita di jelek-jelekin, di depan, komandan kita. Nah, satu kali, ada seseorang, itu berkata demikian, di depan jenderal. dia bisa punya kemampuan ini, kemampuan ini, macam-macam, kemampuan lah, macam-macam. Waktu itu, saya ditanya komentar saya, sama jenderal. Daud, siap jenderal. Kita ini kan, hamba Tuhan, tidak boleh menjelekin orang. Betul? Nah, saya tanya, Pak Daud, ini kata ini punya kemampuan, ini kemampuan, menurut kamu gimana? Dan repotnya, yang ngomong ini, juga pendeta juga. Bisa nubuatan, bisa macam-macam, gini, gini, gini. Waktu itu, Pak Ghibit tahu persis, Pak Ghibit lumayan dong. Saya ngomong gini, sama jenderal. Jenderal, dia lebih hebat dari saya. Semua hal, kemampuannya dia, lebih hebat dari saya semua. Bisa ini, bisa ini. Dia lebih hebat, pokoknya jenderal. Saya selalu berkata, orang itu, lebih hebat. Apa yang terjadi? Dikasih tugas sama jenderal, tugas yang ringan saja. Tidak bisa, gagal. Pendeta Gilbert ngomong, memang enak, kalau menjaga presiden, menjaga, Pak Edi Wibowo, apa hanya cukup doa. kalau doa sih, semua pendeta bisa. Setelah itu, begitu saya dikasih tugas, A, B, C, D, operasi ini, operasi ini, jalan semua. San jenderal ngomong sama saya, Daud, kenapa kamu ngomong lebih hebat dari kamu? Gini jenderal, kalau saya berkata, saya lebih hebat, tapi saya gagal, saya malu. tapi kalau saya ngomong, dia lebih hebat, tiba-tiba saya ditugasin gagal, kalau saya sudah ngakui tidak hebat, betul nggak? Betul? Betul? Jadi lebih baik gimana? Saya ngomong aja dia lebih hebat, biar dia ditugasin dulu. Nah, kalau dia gagal, baru kita selesaiin, kita buktikan di lapangan, dia kucingnya atau saya macannya, gitu. Jadi di lapangan lah yang berbicara. Nanti saya ngomong macan, nggak taunya saya jadi kucing. Dia ngomong kucing, jadi macan. Lebih baik saya ngaku kucing dulu. Setelah di lapangan, jadi macan. Gitu aja udah. Jadi pengalaman hidup kita, pengalaman hidup saya, kalau ada orang itu merasa hebat, melebih saudara. Saudara jangan sampai down, atau jatuh semangat, atau jengkel, atau marah. Jangan. Malah saudara, uji dia terus, sedih aja terus. Nanti apa? Nanti waktu yang membuktikan. Jadi kucing atau jadi macan. Itu aja. Gimana pun Pak Petrus? Tidak.